Terima kasih masih bersama kami Pemirsa, 6 pimpinan aliran sesat melakukan pertobatan di Masjid Komplek PDM Bekasi. Proses pertobatan ini disaksikan langsung oleh Ketua PDM Bekasi, Ketua MUI Bekasi maupun Ketua DPRD Bekasi. Berikut selengkapnya. Inilah ke-6 pimpinan aliran Sanggabuana yang menyatakan diri telah bertobat. Dengan disaksikan beberapa pimpinan daerah Muhammadiyah Bekasi, ke-6nya mengucapkan dua kalimat sahadat lagi. Selain Ketua PDM Bekasi, Sukandar Ghazali, proses pertobatan ini juga disaksikan Ketua MUI Kota Bekasi, Zamaksari, Ketua DPRD Kota Bekasi, Khoyerum Jeputro, serta perwakilan dari kantor Kementerian Agama Kota Bekasi. Kegiatan kita hari ini juga ada kegiatan pertobatan. Jadi ada teman-teman kita terpleset dalam sebuah pandang akidah, masuk ke dalam kelompok yang disebutkan Sanggabuana. Sanggabuana itu adalah mengakui rasul lain selain Nabi Muhammad SAW. Kususnya Kota Bekasi ini kurang lebih ada 200 lebih yang sudah masuk ke kategori terkait Adil Sempalan dan bergabung di Sanggabuana. Alhamdulillah para pentolannya itu, pimpinannya, setelah kita selusuri dan kita coba memberikan arahan tentang perusahaan-perusahaan akidah, Alhamdulillah hari ini tadi sudah kembali bertobat dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, para sebuah warga Muhammadiyah, juga disaksikan oleh Kementerian Agama, baik dari Kepupatan Bekasi, maupun dari Kota Bekasi sendiri. Dan mudah-mudahan langkah berikutnya, sisanya yang masih banyak, kembali bertobat dan kembali menyesuaikan, mengikuti ajaran yang benar sesuai dengan syariat Islam, akidahnya murni, dan syariatnya syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Aliran Sanggabuana merupakan aliran yang meyakini adanya Nabi lain selain Nabi Muhammad. Saat ini tercatat ada dua ratusan yang menjadi anggota aliran Sanggabuana. Di Masjid Al-Jihad Pimpinan Daerah Murni Kota Bekasi, telah dilaksanakan kegiatan antara lain di Tanang Masa, sekaligus pertobatan dari komunitas Anubuah Sanggabuana. Komunitas ini adalah komunitas yang jelas kalau ditinjau dari tinjauan Islam, ini masuk ke kategori aliran yang menyimpang atau aliran zat, karena meyakini adanya Rasulullah akhir jaman yang bernama Eben Jahruddin dan mengklaim juga sebagai imam hati. Segali juga selain dia mengklaim sebagai Rasul akhir jaman, juga komunitas ini mengubah dari makna syahadat. Jadi, Astagfirullahaladzim adalah Rasulullah, di mana ketika menyebut Muhammad Rasulullah, yang dimaksud bukan Nabi Muhammad, tetapi Nabi yang diayakini yaitu Eben Jahruddin. Jadi, walaupun kalimatnya sama dua kalimat syahadat, tapi yang dimaksud Muhammad Rasulullah bukan Nabi Muhammad, tetapi adalah Rasul yang diayakini. Dan mereka juga meyakini bahwa orang yang di luar kelompoknya adalah kabir, sehingga tidak mau sholat berjamah kalau imamnya bukan dari kelompoknya. Dan juga mengharamkan, melarang, menikah dengan komunitas di luar komunitas Anggabuan. Nah, termasuk banyak juga kaitan dengan sholat yang tidak mengikuti kuntunan Rasul-Rasul Salam, dan banyak juga yang lain-lainnya yang berkaitan penyimpangan dan kesusatan daripada ajaran komunitas Anggabuan yang mengklaim menjadi seorang Rasul akhir jaman ini. Dan Alhamdulillah pada hari ahad ini, petinggi-petinggi dari komunitas ini telah kembali ke jalan yang benar, yaitu kembali ke dalam Islam yang benar. Itu mungkin informasi sekilas berkaitan dengan pertobatan dari petinggi-petinggi komunitas Anggabuan yang mengklaim sebagai Rasulullah Salam. Padahal dalam Islam, berdasarkan surat 33, surat Al-Hajjabat yang ke-50, Muhammad itu penutup Nabi dan Rasul. Sehingga kalau ada orang aku jadi Nabi dan Rasul, siapapun dia, jelas itu adalah menyimpangkan sesat dari jalan Islam. Dan Alhamdulillah komunitas ini diantaranya sudah banyak petinggi kembali ke dalam Islam.